Warga sekitar Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, digegerkan dengan temuan mayat pria dicor, di tempat usaha isi ulang galon dan gas AHS Arga Tirta, pada 8.05.2023, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak hanya dicor, saat dievakuasi polisi, mayat pria itu sudah dalam bentuk potongan tubuh, dengan posisi terbalik. Tubuh dan kaki pria itu dicor, sedangkan kepala dan kedua tangan dimutilasi. Sementara, kaki korban terikat tali rafia berwarna biru. Diduga mayat pria itu merupakan korban pembunuhan, disertai mutilasi. Penemuan mayat itu diketahui, setelah tercium bau busuk dari tempat usaha tersebut. Padahal, tempat usaha itu sudah tutup sejak 3 hari yang lalu. Warga sekitar, Niko mengatakan, tempat usaha tersebut tutup sejak 3 hari lalu. Dia mengaku kaget dengan penemuan mayat tersebut. Niko mengatakan, warga baru mengetahui terdapat mayat saat tercium bau busuk, di bangunan lokasi usaha tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Donny Lumbantoruan mengatakan, saat ini mayat korban sudah dibawa oleh tim Inavis Polrestabes Semarang. Dia menuturkan, polisi melakukan penyelidikan, setelah mendapat laporan dari warga soal bau busuk, yang berasal dari tempat usaha isi ulang galon dan gas. Donny menyebut, penemuan mayat itu mengindikasikan adanya dugaan pembunuhan. Saat ini, polisi sedang melakukan pendalaman. Dikutip dari Tribun Jateng, sejumlah relawan turut membantu polisi saat mengevakuasi mayat korban. Ia mengungkapkan, mayat saat dievakuasi sudah dalam kondisi membusuk. Kondisi mayat tanpa kepala itu ternyata juga tanpa tangan. Diperkirakan mayat sudah meninggal dunia 3-4 hari lalu. Para relawan juga menemukan, kondisi mayat kakinya terikat tali rafia warna biru. Hal yang sontak bikin relawan kaget adalah ditemukan karung di bawah punggung korban. Karung itu ternyata berisi kepala dan kedua tangan yang dipotong oleh pelaku. Kuat dugaan, mayat korban pembunuhan disertai mutilasi tersebut adalah, pemilik usaha air isi ulang tersebut, yakni Irwan Huta Galung, warga Perumbukit Agung Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lumbantoruan mengatakan, untuk identifikasi secara lengkap, masih menunggu hasil autopsi tim Inavis Polrestabes Semarang. Hasil dari penyelidikan, hampir semua tubuh korban dicor dengan semen dan hanya terlihat kaki korban. Lokasi mayat berada di celah antar bangunan, di tempat usaha tersebut. Iswar Gono, pemilik ruko tempat mayat yang ditemukan dicor semen di Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah sudah mencium bau busuk sejak Sabtu, 6 Mei 2023. Dia menjelaskan, ruko miliknya disewa seseorang berinisial Iwe, untuk usaha isi ulang air mineral dan gas. Iwe sudah menyewa ruko tersebut lebih dari dua tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!